Pada dasarnya, sejarah adalah hubungan antarbiografi yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki Hajar Dewantara dalam kurung KHD, hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah yang sesaman khususnya di bidang politik meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan. Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan lingkup temporalnya mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad 19 sampai dengan petengahan abad 20. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama R.M. Suwardi Sorjaningrat dalam kurung SS Putra GPH Sorjaningrat atau Cucu Sri Pakualan I3. Dari genealoginya, Suwardi Sorjaningrat adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Sorjaningrat mengenyam pendidikan ELS dalam kurung Europas Childhood School, yaitu Sekolah Handah untuk Anak-Anak Eropa. Kemudian Suwardi Sorjaningrat mendapat kesempatan masuk STO VIA dalam kurung School Thought of Leading for Inlandsca Artsen, biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, sehingga Suwardi Sorjaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Adapun profesi yang dijubutinya adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat, kabar, dan majalah pada waktu itu sediotomo. Midden Java D Express Otosan Hindia Kaum Moda Cahaya Timur Dan Posara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumi Putra kepada penjajah Tulisannya komunikatif, halus, mengena, tetapi keras Jiwanya sebagai pendidik tertanam dalam sanubarinya direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa guna mendidik masyarakat Bumi Putra Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman Suwardi Sorjaningrat berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan kaulah dalam kurung rakyat. Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal dalam kurung Jawa guna menggapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Sorjaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan dilakukan dengan resistensi terhadap undang-undang sekolah liar. Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme, pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah kolonial. Perjuangannya di bidang politik dan pendidikan inilah kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan RI mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Pemerintah RI mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional. Meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra bangsa, jelas Ki Hajar Dewantara memelapori lahirnya pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Guna memberikan rambu-rambu dalam artikel ini perlu disampaikan pokok pertanyaan yang mengarahkan alur penjelasan artikel. Mengapa gagasan politik Ki Hajar Dewantara membuka jalan bagi pendidikan bangsa dan menyebarkan faham kebangsaan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia? Pokok pertanyaan ini yang atas memandu penjelasan tentang gagasan politik Ki Hajar Dewantara bagi perpolitikan Indonesia terutama pada masa pergerakan nasional. Sekaligus artikel ini akan menemukan sesuatu yang baru berkaitan dengan peram Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh nasional bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu munculnya pemikiran politik, kemajuan dan kesetaraan. Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial. Pemerintah kolonial yang diidentifikasikan sebagai penguasa otomatis mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumi putra baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial berhak mengatur inferioritas bumi putra. Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha kihajar dewantara untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu, pemikiran politik KHD dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu tetapi juga sosial dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras area, yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah, serta menguasai bumi putra yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumi putra yang berperadaban rendah harus diadapkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok mengadapkan bangsa lain meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian, bangsa barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawatannya ke dunia timur merupakan misi sacral alias tugas suci untuk menghadapkan bangsa-bangsa timur termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dali untuk melegalkan tindakannya di dunia timur. Yaitu dengan menyebutnya Whiteman as Burden. Yang tidak lain, sepertinya itu semua merupakan tugas atau beban orang bule di dunia timur. Memang sangat luar biasa mengemas kepentingannya rapi dengan istilah yang memiliki rasa perikemanusiaan yang sangat tinggi. Namun, prakteknya di koloni jauh panggang dari api. Pemerintah kolonial dengan aparat kolonialnya berperilaku menyimpang dari cita-cita awal untuk menghadapkan bangsa timur. Praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, penekanan, kecurangan, korupsi, dan sejenisnya sangat tidak mengenatkan perasaan orang bumi putra. Ketidakpuasan menyelimuti semua perasaan etnik-etnik di koloni yang menginginkan kehidupan setara antara penjajah dan terjajah baik sosial maupun politik. Dari latar belakang kehidupan sosial politik inilah pikirannya jauh ke depan yaitu bagaimana caranya orang-orang bumi putra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial politik dalam masyarakat kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan Pakualaman, sudah terbentuk coto urmiliu berupa lingkungan kultur yang maju yang didukung oleh para elite Pakualaman. Sebagai contoh adalah pangeran Aryo Notodirojo, putra paku Alamfei, seorang elite terkemuka ketua Budi Utomo yang juga melakukan pembaruan di lingkungan Pakualaman dan bisa disebut salah seorang pelopor pergerakan nasional Jawa. Juga RM Suryo Pranoto, putra GPH Surya Ningrat dan kakak Suwardi Surya Ningrat, mendirikan sekolah Adi Darmo. Dalam kariernya, sebagai pemimpin bumi putra Suryo Pranoto sangat membela nasib buruh sehingga dikenal sebagai Raja Mogok. Bagi buruh, Mogok adalah senjata utama untuk menuntut perbaikan sosial politik meski dia harus keluar masuk penjara. Secara umum, lingkungan elite Pakualaman sudah membangun kemajuan untuk masyarakat lokal Jawa. Mencari kesetaraan dalam masyarakat kolonial yang mempunyai kandungan unsur demokrasi dalam politik dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat kecil pada umumnya. Sebagai kelanjutan perjuangan keluarga Pakualaman adalah perjuangan di bidang pendidikan pada umumnya. Pendapat seorang sosiolog mengatakan bahwa pendidikan adalah dinamite yang dapat menghancurkan struktur masyarakat kolonial yang rigid. Di samping itu tentunya pasca kemerdekaan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Gagasan Ki Hajar Dewantara dalam politik adalah suatu jalan yang harus ditempuh dalam mendapatkan sesuatu di masyarakat kolonial karena pemerintah kolonial dengan represinya selalu menekan hak-hak kaum bumi putera. Menurut dia tentu saja hak-hak itu harus diambil kembali lewat kombinasi gerakan evolusioner-revolusioner dari gerakan kultural, ekonomi, dan politik. Perjuangan-perjuangan itu selalu terjadi kombinasi berbagai aspek dan sangat tergantung kekuatan juang mana yang diperlukan dalam menghadapi pemerintah kolonial. Selain itu, betapa kuat dan konsistennya Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kepentingan yang populis dan demokratis sama rata-sama rasa. Tak kalah pentingnya adalah dorongan semangat kebangsaan atau nasionalisme guna meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan. Gagasan politik Ki Hajar Dewantara diikuti oleh organisasi sosio, politik di tanah air, dan model perjuangannya dianggap akurat dalam memperoleh kemerdekaan bangsa dari penjajah Belanda. Secara politis menurut Ki Hajar Dewantara Lembaga kolonial itu harus mendapat resistensi dengan mendirikan lembaga atau institusi bumi putera yang kuat dan setingkat dengan lembaga kolonial sehingga mampu bersaing dan berkekuatan untuk menekan pemerintah kolonial. Lembaga tandingan dalam kurung Counter Institution inilah yang diimitasi organisasi sosiopolitik di tanah air dan ternyata berhasil menumbangkan pemerintah kolonial. Ujung-ujung dari lembaga tandingan inilah yang mampu menghasilkan kemerdekaan bangsa dan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Asas pendidikan kolonial berdasar asas regering, tuj, dan orde harus diganti dengan sendi pendidikan taman siswa yang disebut tamgulawentah, momong, mong, atau ngomong yang bermuara pada tata tentrem. Maka sudah tepat jika Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar pahlawan nasional di bidang pendidikan dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diangkat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia atas jasa-jasanya sebagai seorang pejuang dan negarawan. Kedepan, bangsa ini harus mencantok keteladanan Bapak Pendidikan Indonesia dalam berjuang mengisi kemerdekaan guna tesejahteraan bangsa Indonesia. Negarawan Indonesia harus mengikuti model emang seperti dalam perguruan taman siswa ketika memerintah rakyat republik ini yang demokratis, humanis, dan sejahtera. Satu hal terpenting bahwa Ki Hajar Dewantara adalah negarawan perjuang kebangsaan yang bukan saja menyampaikan gagasan politik perjuangan tetapi juga dipraktekan oleh para nasionalis sehingga berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.